Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Ruby Herman. Nah, di YouTube channel ini kita bakal bahas kali ini narasumbernya. Ini kita bakal ngumpul-ngumpul bersama kepala cabang dari Bank Syari Indonesia, khususnya dari Cabang Bekasi Timur. Sudah hadir bersama saya ada Ibu Liska Adia. Halo Ibu Liska, apa kabar? This is my promise, I will rise and shine... Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita mandang, jangan lupa untuk SUBSCRIBE ya, karena SUBSCRIBE itu gratis. Yuk kita nonton selanjutnya. Hai Pak Ruby, apa kabar? Senang banget. Pagi-pagi udah semangat. Semangat ya. Wow, Bu, bicara tentang Bank Syariah Indonesia yang sekarang lagi hits nih. Banyak sekali program-program khususnya KPR yang diluncurkan dan banyak dinikmati oleh milenial dan juga genset nih. Oke, kita bakal mengenal lebih dekat lagi tentang Bank Syariah Indonesia. Silahkan, Bu Liska. Nah, Bu Liska boleh sharing nih. Sejak kapan nih Bank Syariah Indonesia? Silahkan, Bu Liska. Baik-baik. Terima kasih banyak ya Pak Ruby kesempatannya, karena memang pastinya kita perlu banyak membangun awareness atau sosialisasi mengenai Bank Syariah Indonesia. Tak kenal maka tak sayang pastinya. Jadi, Bank Syariah Indonesia itu mungkin sebelumnya tuh kita di rumah atau di bank-bank yang memang kapasitasnya masih di aset-aset seratus-ratusan miliar gitu ya, atau puluhan miliar gitu. Nah, pernah dengar mungkin sebelumnya Bank Syariah Mandiri gitu kan ya. Kemudian pernah dengar juga Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Nah, ini kapan sih munculnya gitu ya, Bank Syariah Indonesia itu? Iya, iya, iya. Setelah Bapak Erick Thohir, apa namanya, selaku Menteri BUMM gitu ya, dan Pak Jokowi itu meng-approve untuk kita itu merger Pak Ruby. Kenapa harus merger? Iya, kenapa nih? Kapan gitu kan ya. Ini bukan tekat-tek silang sih pastinya. Mergernya itu di 1 Februari 2021. Jadi, bisa melihat betapa signifikannya, karena memang ini langsung TBK gitu ya, bisa melihat animonya masyarakat itu dengan nilai saham yang naik gitu ya, perlembarnya berapa, tadinya hanya sekian ratus dan jadi ribuan. Nah, itu berarti animonya masyarakat Indonesia itu langsung tertuju gitu ya, matanya untuk make sure atau memang mau ikut andil dengan munculnya Bank Syariah Indonesia. Nah, sebenarnya kalau udah yang biasa bertransaksi di tiga bank tersebut, berarti sudah common gitu ya, tadinya awalnya kan kita memang anak perusahaan gitu, dari bank-bank BUMM gitu. Karena kita mau fighting-nya itu memang di kancah internasional, jadi kita udah nggak, nggak apa ya, kalau di Indonesia berarti kan kita number one. Number one, yes. top brand gitu kan ya, udah terbiasa untuk menghandle customer-customer pilihan, ya sudah karena memang visi-misinya sama, itu di blend, di merger dalam kondisi kita semua untung gitu kan, nah itu terbangun lah, namanya jadi Bank Syariah Indonesia, itu awalnya gitu sejarahnya. Biar kita, kenapa tadi animonya tinggi? Karena memang kan mostly di Indonesia itu masih muslim. Mostly muslim, sehingga animonya tinggi dan besar harapan kepada Bank Syariah Indonesia. Begitu, kurang lebih sekilas kalau sejarahnya begitu. Kemudian kita mau lanjut ke dunia. Tadi ya di Februari 2021, dan langsung nih, legit gitu ya. Boom gitu langsung. Dan kalau kantor pusat kita, kalau Pak Ruby mau selaturahin gitu ya, kita di kantor pusatnya Bank Syariah Indonesia itu di The Tower, di Gatot Subroto, itu aku lihat sih depan-depanan sama kantor, ada kantor telkom gitu ya, aku lihat ada Gatot Subroto, berarti kantor, apa, orang keuangan, pajak gitu. Jadi memang kantornya juga mencerminkan betapa modernnya Bank Syariah gitu kan. Dan memang kita tuh ikut berpartisipasi di dunia milenial oke gitu ya, di gen, apa namanya, gen dengan umur gen X oke, baby boomers juga oke. Jadi memang semua kalangan, kita masuk dengan soft gitu. Wow. Jadi kalau after ini kita mau bahas, bahas yang lebih detil, kita mau ngedetilin yang milenial ya, berarti ya today. Yes. Boleh dong Bu. Nah, saya dengar juga banyak achievement-achievement yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia nih Bu. Nah, mungkin Bu Liska boleh di-sharing apa aja nih achievement, dan juga mungkin boleh dari mana aja, boleh bebas Bu Liska, mungkin share tentang produknya dan lain-lain. Silahkan nih Bu Liska. Yes. Jadi memang saya rajin posting ya, di status WA saya gitu ya. Iya. Oke saya sering lihat nih. Karena memang nggak bohong, kita tuh proud gitu ya, berbangga hati. Karena memang tidak mudah gitu loh, Pak Ruti usaha kepercayaan di bidang keuangan gitu kan. Nah, kalau di bidang keuangan juga kita the best financing syariah yang memang yang kasih apa, yang kasih penghargaan juga bukan levelan apa ya, levelan yang memang versi SWA misalnya gitu kan ya. Nah, itu juga memang ajang bergensi gitu loh, buat kita gitu. Terus ditambah lagi, selain memang financing-nya juga dipotret kita the best, kemudian the best bank syariah gitu, kemudian juga baru-baru ini, sebenarnya kita dapat penghargaan itu versi CNBC, itu untuk CEO kita. CEO kita plus the best bankers di Malah. Jadi, setelah perjalanan dia sebagai bankers, itu memang diapresiat jadi the best. Nah, kebayang ya, dengan kita di lead sama salah satu, the best bankers, bank syariah Indonesia itu tambah kuat gitu. Makanya, keuangannya kita jadi strong, kalau misalnya di rating itu, ya double A-nya itu ada tiga, dan ada plus-plus gitu. Jadi, no worry, kalau memang mau join, atau mau nabung sama bank syariah Indonesia, karena yang ruh utamanya sebagai, di dunia keuangan, itu memang sudah proven gitu, Mas Ruby. Wow, mantap nih. Nah, bicara soal produk nih, Bu, ya produk dan services ya, kalau bank biasa identiknya pokoknya nabung, terus juga ada juga yang mungkin keperluan beli properti, itu kan yang bisa juga gitu ya, Bu. Nah, Bu Liska boleh sharing nih, apalagi Ibu sebagai kepala cabang kan, pasti ada mungkin kasih service buat para penabung, dan juga ada juga yang mau beli properti, silahkan, Bu Liska. Nah, oke. Tadi kan memang penghargaan, artinya memang journey kita sudah on track gitu ya, di dunia keuangan secara umum. Nah, aku mau kasih tahu juga, on tracknya kita di produk geria aja ya, atau memang rumah gitu. Jadi, untuk ambil bagian kita, untuk kebutuhan yang very primer ya, kalau ke geria atau rumah itu, sehingga kita juga sangat concern terhadap hal itu, dan thanks God, pada saat kita merger, kita langsung loncat, kalau di dunia properti, dalam hal ini, geria, penyaluran, apa, pembiayaan yang terlihat di banal itu, mungkin familiar, Pak Ruby, dengan namanya KPR, atau kredit pemilikan rumah gitu. Karena, secara akat itu berbeda gitu, jadi saya kasih tahu memang, nama kita itu menamai, pembiayaan rumah, pembiayaan pemilikan rumah, PPR sebenarnya, kalau kita masuk ke bank syariah. Ini lebih dahsyat lagi, memang seterah merger, ini aku kasih tahu ranking kita ya, di industri dunia KPR atau PPR itu, tadinya, kita itu ranking 6, di Desember 2020, kita ranking 6. Ini perbankan nasional, jadi bukan hanya perbankan syariah saja, yang memang raja-rajanya, untuk menyalurkan pembiayaan rumah, kita sudah tahu bank-bank besar juga, sebenarnya induk-induk kita juga gitu ya, yang memang, kita juga rajin ketemu di lapangan, sama marketingnya. Nah, setelah merger, dan satu bulan setelah merger, aku baru dapat data, masih di Maret 2021, gitu ya, dari tadi ranking 6, kita loncat ke ranking 5. Wow. Jadi, satu ranking itu, itu sesuatu ya, kalau buat uang yang sudah besar itu, bisa loncat dengan signifikan gitu ya, dan, ini, apa namanya, agak menggeser gitu ya, bank-bank besar lainnya, makanya kita, very confident, karena, kita berarti sudah diaksep nih, sama pasar, jadi, tugas kita, Mas Ruby, sebagai, apa, praktisi di Bank Syariah Indonesia, memang, terus-menerus, memperbaiki, produk, proses, bahkan, layanan kita, untuk dunia, properti, atau dunia, geriat lah, di, di Indonesia, dan memang, kalau dilihat dari pemetaan kan, concern banget, di Pulau Jawa ya, Mas Ruby, kalau ngelihat dari, datanya, Ray gitu, dari kata data, dan yang, lain-lain gitu, jadi, monggo, Mas Ruby, boleh tanya lagi, apa namanya, untuk, kita, gali lagi, dunia, geriat, yang, mana lagi, butuh di eksplor, apa nih, yang membuat, tiba-tiba, juga dari, enam, jadi lima, ya kan, produk apa nih, unggulannya, sehingga, mungkin masyarakat, penerima, dan banyak yang, minat, sehingga, bisa, menjadi performance, yang luar biasa, buat BSI ini. Yes, Mas Ruby, bener banget, jadi kenapa sih, harus, pilih, BSI, geriat, si muda, gitu ya, di, karena di Bangsaria Indonesia, itu punya satu program, khusus anak muda, karena kita, meng-capture, kalau, anak muda itu kan, lagi happy-happy nya, punya hobi ya, hobinya itu, kita, berdasarkan survei, pastinya mungkin, hobinya browsing, gitu ya, kemudian main games, yang memang, nggak bohong, secara keuangan, itu harus di-prepare dengan baik, gitu ya, keuangan, sehingga, apa, biar tetap, bisa happy, gitu ya, di masa muda, gitu, amin. Nah, karena meng-capture hal tersebut, dan di-combine, dengan pendapatan, yang memang, masuk ke data kita itu, anak muda itu, karena memang, baru masuk kantor, gitu ya, itu memang pendapatannya, di 5 sampai 7 juta, aku ambil, sampel yang 6 juta lah ya, gitu pendapatannya, jadi, dengan pendapatan 6 juta, kalau ikut program, atau ikut, KPR, atau PPR, normal, gitu, mungkin, akseptasinya, hanya di, 300 jutaan, gitu, tapi, kalau dengan, BSI, Gria, si muda, pelafon, atau di-accept sama bank, dan harga jual rumah, dikurangi DP, gitu kan ya, itu bisa sampai di angka, 400 jutaan, gitu, dan, lebih nyaman lagi, angsurannya, itu bisa lebih murah, dibandingkan yang, regulernya, atau yang jalur-jalur biasa, dari, pembiayaan rumah, KPR, atau PPR biasa, jadi memang, banyak banget benefitnya, untuk anak muda, pendapatannya yang memang, baru ke dunia kerja, pelafonnya bisa lebih tinggi, dan angsunannya bisa lebih murah, jadi, bingung kan, karena kurang apa lagi, dan yang paling pasti, hobinya gak bakalan ngalah, gitu, dari, dia tetap punya, rumah, gitu Mas Ruby, oke banget ya, BSI Gria Si Muda ya, sip. Baik, baik, tadi saya tambahin dulu ya, selain, Gria Si Muda, kita itu ada satu lagi, yang, apa, dapet, jadi, kita maunya itu, ada beberapa orang, yang memang, spiritualnya, levelnya, sudah high, gitu ya, yang memang, kalau sudah beli rumah, mereka mikirin, aku haji kapan ya, gitu, sebagai seorang, menurutin kan, betul, pasti ingin mendekatkan diri, terhadap robnya, gitu ya, dan ingin semua doanya diaksep, itu memang, apa, tempat yang paling terijabah dengan baik, itu adalah kita go to Mekah, gitu ya, melihat Ka'bah, dan lain-lain, gitu, beberapa dream, seperti itu, dan banyak juga anak muda, yang sudah di kondisi emosional, spiritualnya dengan baik, nah, kita, nggak tanggung-tanggung, gitu ya, oke, kalian beli rumah, tapi memang, di angkanya kita atur, gitu ya, dengan baik, tapi ini masih masuk ke ranah, umum, dan mostly, apa, masyarakat, untuk, ambil, apa namanya, pembiayaan, apply di kita, di 350 juta, artinya butuh sama banknya, itu 300 juta, jangka waktunya, mostly orang ambil 10 sampai 15 tahun, itu langsung, dapat porsi haji, loh, Mas Rumi. Dapat porsi haji, mantap dong. Itu, tidak dapat gitu loh, jadi, itulah, bukan kudian, bukan dikocok, gitu ya, bukan berlaku, dengan syarat, samping apa gitu, enggak, jadi cukup, 300 juta, apply pembiayaan rumahnya, butuh sama kita, di luar DT, kemudian, lancar ajalah, 24 kali, gitu kan, kita syaratnya, cuma itu doang, 24 kali, 2 tahun, 2 bulan ya, 24 kali, 22 tahun ya, 24 bulan, 24 bulan gitu ya, lancar, dapat porsi haji, was it? Iya, dan di bulan ke-25, kita langsung, urus, untuk pendaftaran porsi, karena memang, kita harus mengantri ya, untuk haji, gitu, itu bukan rahasia umum, kita harus antri, di, sis Kohat namanya, untuk kita, masukkan, apa namanya, sebagai antri yang, jadi Pak Haji, atau Bu Haji, jadi, alangkah hematnya, yang memang, mustinya, berdua, dia menyiapkan, porsi haji, itu kan, satu porsi itu, 25 juta, Mas Rubin, angkanya, senilai, 25 juta, gitu kan ya, dan dia, berarti, beli rumah, naik haji, gitu kan, itu, perpaduan, yang memang, di, apa, anak muda, yang tadi, saya bilang, emosional, spiritualnya, memang sudah, dan, itu pasti, akan dikejar, gitu, daripada, dia, beli rumah, angsuran, iya, ngangsur, misalnya, sudah 2 atau 3 juta, misalnya, ngangsur, terus, dia harus, prepare lagi, dananya, untuk, haji, nabung, khawatir, nggak kumpul-kumpul, khawatir, kalau, menjaga, keuangan, banyak kebutuhan lain, better, apply aja deh, pembiayaan rumahnya, lewat, Bangsaria Indonesia, dan ikut program, geria mabrur, gitu, alobosan yang luar biasa nih, iya, nah, Bu Liska, kalau, Bangsaria Indonesia nih, nextnya, ada plan apa nih, atau ada produk apa, mungkin, apa nih, akan dituju, khususnya, ini kan, bentar lagi, udah tahun 2022 nih, Bu, silahkan, oke, Mas Ruby, jadi, bocoran banget ya, produk, kedepannya dari, Bangsaria Indonesia, ini apa, sebenarnya banyak banget loh, Mas Ruby, yang kita siapkan, untuk sahabat finansialnya, Bangsaria Indonesia, gitu ya, aku kasih bocoran, untuk yang di dunia, properti, atau geria dulu ya, jadi memang, yang kita akan, masuk di tahun, itu ada di segmen, di wira swasta, sehingga kita menambah, market, dan menambah, halayak lain, atau segmen lain, sehingga kita lebih luas lagi, selain dari, saat ini kan, kita memang, concern banget, sama yang pendapatan, tetap ya, atau gold bertap, nah, di tahun ini, rasa-rasanya sudah cukup, kita memang, merambah lagi, ke wira swasta, wira swasta, yang memang, mau ambil, rumah, gitu, via Bangsaria Indonesia, jadi don't worry, kemudian, yang kedua, adalah, akses, akses, yang lebih cepat lagi, bagaimana, kita bisa diakses, oleh sahabat-sahabat, finansial kita, yang mau beli rumah, di Bangsaria Indonesia, karena secara, online, dari tahun kemarin, kita sudah siapkan, jadi kita sempurnakan, di tahun 2002, itu linknya nanti, bisa diakses, di Youtube-nya, Mas Ruby, itu memang, rumahimpian.id, nah, masukkan data diri, itu data-data sehari-hari aja, data-data yang ada di dompet, dan di lemari Bapak Ibu, dimasukkan dengan sempurna, kemudian ditambah dengan, menjawab pertanyaan, berapa pendapatan, dan apa saja, angsuran saat ini, nah, ketika data diri itu, diisi, sistem akan, mengkombine, gitu ya, karena memang langsung, ngeling ke, core bankingnya, BSI, karena memang itu juga, sudah connected dengan Duke Capil, dan memang, Sleek, dan IDEP, gitu ya, sehingga dia langsung connect, oh, berapa nih simulasi, atau kira-kira kita dapat berapa ya, gitu, untuk gambarannya, dan itu masuk ke email-nya, teman-teman semuanya, gitu, jadi bisa dicek, kalau memang, oh, sudah on process, gitu, jadi pilih cabang-cabang, yang memang, sudah mengakses, atau kalau memang yang belum, diakses oleh cabang, bangsa di Indonesia, bisa pilih yang terdekat, tapi kalau memang sudah berkenalan dengan marketingnya, biar bisa lebih cepat, dan lebih konsen, gitu ya, untuk menginput data, pilih aja cabangnya, yang memang sudah dikenal, nah, itu apa lagi, coba kurang keren lagi, apa programnya udah bagus, segmennya ditambah, ditambah lagi, aksesnya jauh lebih mudah, dan bisa lebih confident, untuk, apa, sahabat-sahabat financial, yang memang mau, berbank, bank sari Indonesia, cus gitu ya, untuk beli rumahnya, nah, kalau di dunia geria seperti itu, tapi kalau di dunia tabungan, gitu ya, yang memang adalah perputarannya bank, sebagai penabung-penabung, itu, banyak banget tuh, karena memang, kita meng-up, menambah fitur-fitur di mobile banking, kenapa harus mobile banking, karena pasti customer kan butuh transaction, di bank gitu ya, dengan bagi hasilnya, yang memang, sudah lama ya, diaksep, masih oke gitu ya, kita juga punya fitur-fitur, yang memang, nasabah yang mau titip aja, kita ada wadiah, gitu, nanti kita putar dananya, kemudian ada lagi, tabungan yang memang khusus haji, kemudian, tabungan yang memang, untuk, merencanakan sesuatu, jadi kita tuh, super lengkap, untuk, bisa, mer-reach, customer-customer, baik yang memang, kalau sudah dia akan menambah, tapi memang, kalau memang belum kenal, dia akan open dengan mudah, karena memang, kita mudah diakses, harapannya begitu, Mas Rumi. Wah, keren, keren, Bu Liska, satu buah pertanyaan terakhir nih, Bu Liska, ini kan, BSI, sukses banget nih Bu, apalagi 2021 ini, nah, apa sih Bu, yang menjadi rahasia suksesnya, BSI nih, kalau menurut Bu Liska. Oke, baik, Mas Rumi, pertanyaannya ini bagus banget, tiat-tiat suksesnya, Bang Sarya Indonesia gitu ya, sampai saat ini tuh, apa aja sih gitu ya, aku coba jawabnya secara simple aja ya, Mas Rumi gitu ya, biar, karena memang yang dikerjakan tuh, banyak banget gitu ya, kalau memang, aku simpulkan, dan memang aku wrap gitu, memang, yang kita kerjakan tuh, terpecah menjadi tiga gitu, jadi memang, kita memenahi, untuk menjadi sukses, kita tuh memenahi, people, people atau petugas-petugas, ataupun karyawan di Bang Sarya, kita menjadi good, dan jadi great people, kemudian, kita benahi produknya, kita baik di dunia financing, ataupun di dunia funding, jadi ada orang nabung, ataupun ada orang yang memang, mau, apa, mendapatkan solusi, pembelian kendaraan, pembelian rumah, atau modal kerja gitu ya, kita benahi produk, berarti kita good produk, kita menjadi great produk, kemudian, kita benahi satu lagi, itu adalah, proses, jadi memang tadinya, kita good proses, service kita gitu ya, kemudian proses kita, dalam, mengakomodir tadi, keinginan kita nanti rumah, beri mobil gitu ya, dan lain-lain, dan orang mau menabung, itu semuanya kita benahi, karena memang, di dua tahun ini, kita sangat concern, untuk di, e-channel, ataupun di online-nya, jadi proses kita itu, kita lebih, mempercepat itu, dengan online, sehingga kita bisa lebih produktif, untuk mengerjakan hal-hal, yang lain, jadi kebayangnya, tadi, kita benahi people kita, kita benahi produk kita, dan kemudian, kita benahi, proses kita, yang tadinya itu, semua good, good, gitu ya, dan itu menjadi, grid gitu, di internal kita itu, banyak berbenah, nah, secara journey, atau on track, tadi saya sudah sebutkan, penghargaan-penghargaan, di dunia financing, ataupun di dunia, sorry, di dunia finance gitu ya, untuk bangsa Ria Indonesia, jadi, the best bank, dan lain-lain itu, bisa diakses juga di media, itu memang, menceritakan, tiga hal tadi, kita sudah benahi dengan benar, ditambah mungkin, beberapa strategi, di dua tahun ini, untuk kita tetap bertahan, dan kita tetap menjadi yang terbaik, itu juga tetap, kita lakukan dengan strategi terbaik, sehingga kita tetap menjadi, pilihan, dan dipercaya oleh, masyarakat, dan sahabat-sahabat, finansial di bangsa Ria Indonesia, Mas Ruby, nah, kalau untuk rangkuman, simpelnya sih, kurang lebih begitu, dan ditambah satu lagi, jangan lupa, karena memang, journey kita, atau harapan kita, dan wish, ini, semoga tidak jadi wish doang, bukan mimpi ya, tapi memang kita sudah meng-create, milestone itu, memang ke arah, kita di lima tahun ke depan, akan menjadi, strong, atau the biggest bank in the world, itu, minimal di top 10, nah, doakan kami, sehingga kita, banyak yang harus dikerjakan, untuk membuat, customer-customer, atau sahabat-sahabat, lebih percaya lagi sama kita, untuk memilih, solusi-solusi kita, dalam potret produk, untuk di kesehariannya, sehingga, behavior, ataupun, juga, kebutuhan-kebutuhan customer, bisa kita, ada timbal balik gitu ya, mereka pakai kita, sehingga kita tahu, maunya customer apa, sehingga kita dapat, memudahkan untuk, memberikan hal-hal yang terbaik, selalu membuat, sahabat-sahabat kita, dan, ujungnya tadi, yang membuat happy customer, itu akan segera terwujud, gitu, demikian Mas Ruby. Wow, thank you so much nih, Bu Liska, udah sharing, wah, senang sekali saya dengernya, dan juga ini, menjadi solusi, dan juga bikin happy, buat para, konsumen-konsumen, atau klien-klien dari BSI, thank you so much ya, Bu Liska, udah sharing, sukses buat BSI, menjadi, ini nih, the best ya, sahabat ya, sahabat ya, sahabat, mantap, oke teman-teman, demikian nih, rahasia investasi sukses, episode kali ini, semoga bermanfaat, terima kasih sekali lagi, buat teman-teman yang sudah menyaksikan, kalau teman-teman pengen nanya, lebih lanjut tentang BSI, langsung aja, klik, tadi saya kasih linknya, ini juga bisa, dan sekali lagi, thank you Bu Liska, udah sharing, all the best, luar biasa Bu Liska, sampai jumpa di next episode, saya Rumi Irma, bye-bye, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati